Pengurus Pembantu Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, wilayah Kecematan Puger Jembar, kami sore menggelar pembagian takjil menjelang berbuka puasa. Acara ini dilakukan bersamaan dengan momentum 17 Ramadhan atau lazim dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Acara pembagian takjil ini berlangsung kami sore bertempat di Jalan Raya Kecematan Puger Jembar. Acara ini diinisiasi oleh para alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang ada di wilayah Kecematan Puger. Sedikitnya ada 1180 bungkus takjil dibagikan untuk para pengguna jalan dan warga umum. Acara berbagi makanan menjelang buka puasa ini bersamaan dengan momentum 17 Ramadhan atau lazim dikenal Nuzulul Quran. Kita akan membantu masyarakat supaya kita bisa berbagi kepada semua orang yang apalagi bukan puasa dan pas tanggalnya ini juga pas 16 Ramadhan. Ada berapa takjil Pak yang diberikan? Insya Allah sekitar 1.200 yang diberikan dan ini dari teman-teman yang alumni baik yang masih di Koldo juga berkumpul hari ini di tempatan Puger ini. Selain dari kalangan alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Nurul Jadid, gelaran ini dari berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk mendapat pengawalan dari jajaran Banser PCNU Gencong, Aparat Korame, serta Polsek Puger. Usai pembagian takjil, acara dilanjutkan dengan doa bersama pembacaan surat dan tahlil, dipimpin Kiai Zainil Gulam, ketua PCNU Gencong. Yasin dan tahlil ini khusus dihadiahkan untuk almarhumah Nyai Hajah Hanunah Hafi'iyah, putri pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang wafat pada selasa kemarin di rumah sakit Dr. Subandi Jember. Tipe Liputan, News FTV Jember melaporkan.